Jelang sidang putusan kasus penganiayaan David Ozora esok hari, Jonathan Latumahina, ayah David Ozora berbicara belak-belakang kepada tim TV One. Dan pemirsa rekan kami, Cinta Samsul Arief, berkesempatan untuk pembawacarai ayah David Ozora tersebut secara eksklusif. Berikut tayangannya. Terima kasih. Halo Bang Jor. Bagaimana kondisi? Baik? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya kan ini kita udah di ujung nih, karena bentar lagi akan ada putusan. Apa sih yang dinantikan dari seorang ayah dari kasus yang kemarin kita sama-sama melihat penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas? Ujungnya maunya apa? Tentu saja ketika kita kena sebuah masalah yang berat itu, pertama yang ingin kita luapkan adalah kecewaan dan kemarahan tentu saja ya. Apalagi ini di luar batas kemanusiaan ya. Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa kok saya yang kena kayak gini gitu, dan kenapa anak saya gitu. Kadang-kadang sampai mikir, apa sih masalahnya sebesar apa gitu. Kok sampai anak saya dibegitukan. Dan setelah tahu masalahnya, duduk perkaranya, timbulah kemarahan luar biasa. Karena anak saya dianiaya, dan sebelumnya di fitnah. Melakukan pencabulan lah apa yang itu tidak terbukti di persidangan. Itu memang karangan. Dan setelah tahu itu, tentu saja saya dendam. Ingin membalas hal yang sama. Tetapi, karena saya ada di lingkungan Nadatul Ulama, banyak sekali masukan-masukan dari guru yang akhirnya bisa mendudukan sebuah permasalahan ini pada koridor hukum yang selalu kita perjuangkan. Ya, akhirnya bergamingnya di situ ya. Saya harus tempuh jalur hukum, dan harus maksimal. Pasal yang didakwakan kan, pengenayaan dengan perencanaan. Pengenayaan berat dengan perencanaan itu kan maksimal 12 tahun. Secara pribadi nggak terima dong. Karena seperti kita ketahui, efeknya ini akan saya terima seumur hidup. Jadi ya nggak terima. Sampai akhirnya dari tim hukum, mengajukan untuk restitusi. Pas awal saya nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Gimana ya, rasanya tuh kayak, semuanya kok terus berakhirnya ke duit gitu. Saya nggak mau kayak dibayar untuk selesai gitu kan. Tapi kemudian dijelaskan lagi bahwa ini haknya David. Bukan haknya Bapak. Itu yang pertama yang harus Bapak pahami. Kan sesuai sama perkembangan ya akhirnya ya. Terus David kok kondisinya begini. Harapan orang tua itu kan kalau sudah mata terbuka itu kan, dia segera bisa sehat kembali. Tapi ternyata jalannya masih panjang banget. Bahkan sampai saat ini aja masih fisioterapi dia. Kita diskusi bahwa ini restitusi ini bisa menjadi tambahan kurungan. Iya. Jika si pelaku tidak memenuhi. Nah disitulah akhirnya, wah saya harus perjuangkan ini. Dan tentu saja, saya sering bilang di medsor saya ya, orang kecil kayak gini tuh memang harus siap makan hati. Karena gak akan adil. Adilnya ya itu si pelaku harus koma juga. Itu bahkan saya sempat sampaikan itu di persidangan juga kan. Ketika bersaksi, di awal-awal saya bilang, saya gak terima. Yang mulia saya gak terima. Kalau mau adil ya harus matakan di mata. Karena memang kadang-kadang kita sekuat-kuatnya tuh ya, jadi kayak gak menemukan jawaban apapun gitu. Sambil nungguin anak, terus otomatis gak bisa kerja juga kan. Jadi memang bener-bener bulan-bulan yang sangat berat. Tahun ini, wah gila. 6 bulan dari awal sampai detik ini gitu. Sampai besok kami sonis ya. Itu memang panjang banget. Tapi ya saya tuh bukan orang yang kuat gitu. Lihat anak kondisi seperti itu, Sakit gitu. Iya, pasti. Karena ya itu, lagi-lagi kita pengen yang terbaik buat anak, kemudian dipatahkan sama orang lain. Pada saat pertama kali ketahuan bahwa anak saya dianiaya oleh seseorang, datang kan, pasti kita buru-buru pengen melihat. Dan melihat kondisinya seperti itu. Boleh digambarkan gak sih situasi saat itu seperti apa? Tanggal 20 itu David udah pulang tuh. David pulang, kemudian dia pamit, Pak, mau ke rumah teman di Cipulir. Itu hari, momen kejadian? Momen kejadian. Jadi dia pulang sekolah, terus pamit. Mau ke rumah teman. Oke, tiati, bawa motor. Terus setelah dia pamit itu saya ada rapat waktu itu. Di condet, rapat Ansor. Di perjalanan itu ada telepon tapi gak sempat keangkat. Beberapa kali itu terus saya berhenti, saya lihat loh, kok yang telepon wali kelasnya David. Saya kan jadi, loh, kenapa ya? Terus saya telepon balik. Pas saya telepon balik, ternyata ada WhatsApp. Terus saya tutup, saya baca. David, dipukulin orang. Bahasanya begitu? Iya. Kondisinya tidak sadar. Dan sekarang ada di rumah sakit medika. Wah, itu saya langsung telepon. Pak, kondisinya bagaimana, Pak? Pak Wisnu namanya, nama awalnya. Kondisinya bagaimana, Pak? Saya juga gak tahu, Pak. Ini saya sedang menuju ke rumah sakit. Saya dikabarin sama Pak Rudy. Pak Rudy itu yang nolong David. Kemudian saya telepon Pak Rudy. Pak Rudy pas saya telepon, nangis dia. Pak, segera ke rumah sakit, Pak. Ini David sudah gak bisa apa-apa. Rasanya kayak gak bisa apa-apa itu. Gimana coba? Bayangin kita pas lagi rapat, dikabarin anaknya dipukulin sampai gak sadar dan kondisinya gak bisa apa-apa. Dan penuh darah. Saya kan bayanginnya, wuh, ini dipukulin sama apa? Baru saya ke rumah sakit. Saya lihat ya, seperti yang saya share itu fotonya, dia cuma rebah gini, merem. Terus, di sini darah, dari telinga darah. Di sini ada luka parut gitu. Terus giginya patah. Terus mulutnya berdarah. Terus dia kejang-kejang gitu. Pas saya lihat kayak gitu. Itu, udah gak tahu deh itu. Kayak energi saya habis pas lihat dia. Karena, mohon maaf, kayak meninggal. Di tengah bingung itu, ya itu yang saya kemudian didatengin sama tiga orang waktu itu. Dia bilang, Pak, kami dari perwakilan pelaku. Wah, itu saya rasanya, itu asam lambung sampai naik tuh. Karena gak bisa udah, gak ngerti lagi gitu. Intinya dia bilang, kita akan, jangan dilanjutkan ke proses hukum. Nanti, David ini, mau ke, biayanya kita yang tanggung semua. Mau ke luar negeri juga, nanti kita. Terus, saya tanya, kamu siapa? Perwakilan keluarga. Iya, apanya? Gak mau bilang kan. Terus, waktu itu, saya menangkap bahwa ini, orang ngajak damai. Iya. Dan saya langsung tolak, saya usir waktu itu. Itu orang di rumah sakit tuh sampai, 2x24 jam. Menjaga? Enggak. Nungguin momen, kalau misalnya saya pas, keluar gitu, terus dia, mau nego begitu, bahasarnya? Ngomong gitu lagi. Oke. Ngajak, dalam tanda kutip damai. Damai, iya. Terus, akhirnya saya minta, teman-teman untuk, teman-teman saya, tolong diusir tuh orang. Dia pergi, ada lagi orang. Orang yang berbeda? Beda. Oke. Sama, kayak gitu juga. Saya usir juga. Dari situ, saya langsung mikir, ini, siapa ya pelakunya? Sampai segitunya. Orang-orang. Sampai saya teriakin, karena bentuk badannya tuh kayak, orang terlatih. Kan gesturnya kelihatan ya. Cara dia menjawab, cara dia menyampaikan, itu kan, kita pasti tahu lah, kalau, oh ini, ini orang, apa, orang awam, ini bukan. Iya. Perawakan, terus gestur tuh udah, awam tuh langsung, oh ini, orang yang terlatih ya. Kalau nggak tentara, polisi. Iya. Kalau satu PP. Dan, dia, didampingi sama, penyidik dari, polsek sangrahan. Orang-orang itu? Iya. Bareng. Oke. Saya nggak tahu, nggak mau berasumsi ini bareng, atau apa, tetapi, mereka datangnya bersamaan. Iya. Dan, dari, polsek pes sangrahan ini, penyidiknya juga lihat, pas saya usir itu, dia lihat. Saya tanya waktu itu sama penyidiknya, ini rombongan bapak bukan? Iya. Dia cuma diem. Nah, itu kan saya masih nyari tahu ini siapa, sampai ketahuannya pas kita bikin LP. Oke. Pas bikin LP kan ketahuan tuh, karena dia menyebutkan nama, ketika menyebutkan nama, itu udah, langsung ketahuan semua. Di medsosnya ketahuan semua, ketahuan, karena begitu ada nama, bisa langsung di trace. Waktu itu saya ingat banget tuh, saya tweet foto yang mobil Rubicon, yang platnya masih B120DN itu, sebelum diganti ya, dengan background polsek pesangrahan, kemudian saya tulis, pelakunya namanya Mario Dendy Satrio. Udah netizen udah. Langsung rame. Langsung ketemu semua tuh, Instagram, TikTok. TikTok. Jadi yang kesebar itu, video itu, netizen namanya dari TikTok. Iya. Kalau Instagram, cuma beberapa bisa, bisa diambil sama netizen, tapi yang lain langsung hilang, karena pada waktu yang sama, dia langsung delete akun. Iya. Karena di situ, dia pegang handphone. Di mana itu? Di polsek. Oh, itu udah dalam posisi dia ditahan? Iya, dia ditahan, tapi masih pegang handphone. Dan itu beberapa saudara saya protes kan ke, ke polsek pesangrahan. Kenapa bisa ini pelaku tahanan pegang handphone? Iya. Telephone ke sana kemari. Sampai siasat dari, dari orang tuanya. yang sekarang kena kasus KPK itu. Ketahuan di situ bahwa memang disetting, bahwa nanti kamu ngomongnya begini, di papa yang urus. Bahasanya papa yang urus? Papa yang urus. Itu ada di fakta hukum. Oke. Saksi-saksi. Ketika dikonfrontir oleh Jaksa, iya bener itu. Memang papa urus. Papa yang akan urus. Pokoknya nanti kamu bilang ini, ini. Sampai hukumannya aja ketahuan kan. Karena dia ngomong. Jadi si Rafael ini ngomong sama si Mario, teman-temanmu bebas. Maksudnya si, Shane sama Agnes itu bebas. Kamu kalau pun kena, paling 2 tahun, 8 bulan. Sampai sudah bilang seperti itu. Nah, dari situ kemudian, saya sampaikan ke majelis kan. Tolong ini didalamin. Karena kalau ada omongan seperti ini, artinya dia sudah setting. Ketika dia sudah setting, berarti ada aparat yang juga ikut disetting juga. Fakta itu kan belakangan baru ketahuan kan? Pas sidang. Tapi di awal kan kita sudah tahu. Ya, banyak sekali fakta-fakta yang mencengangkan ternyata dari penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas kepada David Ozora. Dan ini kita masih akan mengulas lagi. Tetaplah bersama kami, usai jual kami kembali. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.